Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Alifa Rauda Mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung Prodi Psikologi semester 2 kelas E Di sini saya akan menjelaskan materi tentang UJT atau T-Test Berikut penjelasannya Pertama-tama, langkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu UJT UJT adalah metode statistik yang membandingkan rata-rata dua sampel Untuk menguji kebenaran atau tidaknya sebuah hipotesis Atau pengujian asumsi pada suatu populasi Terdapat dua varian hipotesis yang digunakan dalam metode UJT Hipotesis 0, H0 artinya perbedaan sebenarnya antara rata-rata dua kelompok adalah 0 Hipotesis alternatif, HA, mengartikan bahwa perbedaan sebenarnya berbeda dari 0 Jadi bisa dikatakan bahwa definisi UJT adalah metode uji statistika inferensial Yang digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan Antara rata-rata dua buah data kelompok yang mungkin terkait dalam fitur-fitur tertentu Selanjutnya ada fungsi Yang pertama untuk menguji rata-rata suatu sampel Lalu yang kedua untuk membandingkan rata-rata dua sampel Ada tidaknya perbedaan rata-rata tersebut Setelahnya spesifikasi Yang pertama data berskala ukur interval atau rasio Yang kedua data berdistribusi normal Lalu yang ketiga ukuran sampel kecil atau lebih kecil sama dengan 30 Yang terakhir jika sampel lebih dari 30 UJT sama dengan uji Z Hanya pada uji T diasumsikan simpangan baku populasi atau S Tidak diketahui Selanjutnya ada juga asumsi dari UJT Yang pertama data bersifat independen atau mandiri Lalu yang kedua data kurang lebih akan terdistribusi normal Lalu yang ketiga jumlah varian pada UJT bersifat homogenitas varians Atau layak sama untuk tiap-tiap kelompok data yang diuji atau dibandingkan Selanjutnya ada jenis-jenis dari UJT UJT ini ada tiga ya Jenis-jenisnya yang pertama adalah UJT berpasangan atau dependen Pengujian dengan metode yang digunakan jika didapati data kelompok yang berasal dari satu populasi Misal pengukuran data sebelum dan sebelum perlakuan eksperimental Metode ini juga berlaku untuk kasus di mana sampel terkait dalam beberapa atau memiliki karakteristik yang sesuai Contoh bisa kita lihat pada analisis komparatif yang melibatkan data kelompok berisi anak-anak, orang tua, atau saudara kandung UJT berkorelasi atau berpasangan adalah tipe dependen Karena ini melibatkan kasus di mana dua set sampel saling berkaitan Secara matematis, rumut UJT berpasangan adalah seperti gambar di samping ini Lalu yang kedua ada UJT independen Metode uji yang kedua ini digunakan jika kelompok berasal dari dua populasi data yang berbeda UJT varian setidak sama atau independen ini dibutuhkan ketika jumlah sampel pada setiap kelompok berbeda Dan varian kedua kumpulan data yang berbeda sebagai contoh Misalkan terdapat dua spesies yang berbeda atau orang dari dua kota yang berbeda Uji ini dikenal dengan nama UJT Welch Dan ini ada tabel juga dari rumus UJT independen Dan yang terakhir ada UJT1 sampel Metode yang terakhir ini berlaku jika terdapat sampel data satu kelompok yang dibandingkan dengan nilai standar Misal, membandingkan tingkat suatu tempat suatu zat cair dengan pH netral 7 Metode uji tes satu sampel atau sering dikenal dengan equal varian seti tes ini juga dapat digunakan pada kondisi jumlah sampel pada setiap kelompok data adalah sama Atau varian dari dua kumpulan data yang serupa Dan disini ada juga untuk rumus UJT Rumus UJT bertujuan untuk memperkirakan perbedaan sebenarnya antara rata-rata dua kelompok dengan menggunakan rasio perbedaan rata-rata kelompok atas kesalahan standar gabungan dari dua kelompok tersebut Disini sudah ada di tabel rumus dari UJT Dan selanjutnya ada contoh soal yang akan kita kerjakan di aplikasi SPSS Jadi disini kita sudah berada di aplikasi SPSS Disini pertama-tama kita akan menginput data terlebih dahulu Data yang ada di tabel kontingensi contoh soal yang tadi kita tunjukkan Dan disini saya hanya akan menjelaskan tentang yang UJT yang dependen karena keterbatasan waktu Disini kita akan menginput data Nah jika sudah lalu kita beralih ke variable view Yang pertama kita ganti menjadi sebelum Lalu yang kedua sesudah Untuk desimal kita ganti semua menjadi 0 Lalu untuk weber kita beri sebelum Mau maaf Sebelum adanya ketatukan Kenaikan Lalu untuk yang sesudah sama Sesudah adanya ketatukan Kenaikan Jika sudah untuk measure kita ganti semua menjadi scale Nah disini lalu kita analyze Deskriptif, statistik Lalu export Setelahnya untuk sebelum dan sesudah Kita pindahkan keduanya ke dependen list Setelahnya kita klik plots Lalu kita klik normality plots with test Sehingga muncul tanda checklist Setelahnya continue lalu ok Jadi disini kita sudah ada output ya Dan disini ada case processing summary Ini adalah untuk kevalitan test yang kita lakukan Lalu setelahnya ada descriptive Dan selanjutnya ada test of normality atau uji normalitas yang kita lakukan Lalu selanjutnya untuk uji t-testnya Kita ke analyze Lalu compare means Lalu parent sample t-test Setelahnya untuk sebelum dan sesudah Kita pindahkan ke paired variables Jika sudah kita klik option Lalu untuk confidence intervalnya Kita pilih yang 95% Jika sudah klik continue lalu ok Ini adalah hasil dari uji t-test Depend yang kita lakukan tadi Dan disini ada 3 tabel ya Yang pertama pair sample statistic Lalu yang kedua pair sample correlation Yang ketiga pair sample test Dan ini ketiganya Bisa kita pindahkan ke word atau yang lain Untuk kita cari kesimpulannya Apakah H0 ditolak atau diterima Jadi disini sudah ada contoh kesimpulan Dari uji yang kita lakukan tadi Dan disini kita sudah mengetahui Apakah H0 ditolak atau diterima Sekian presentasi dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu Presiden sebelumnya